Halo ka friends, di sini ada soal mengenai induksi matematika untuk membuktikan sigma dari 4i tambah 2 mulai dari i sama dengan 1 hingga n sama dengan 2n kuadrat tambah 4n. Sebelum melakukan pembuktian dengan induksi matematika, ada dua syarat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita misalkan n sama dengan 1 benar untuk rumus tersebut. Kemudian yang kedua, kita misalkan n sama dengan k dan kita asumsikan untuk n sama dengan k pada rumus tersebut benar. Kemudian n sama dengan k tambah 1, kita lakukan pembuktian sehingga n sama dengan k tambah 1 tersebut benar. Pertama-tama kita ubah dulu notasi sigmanya. I pada sigmanya tersebut kita ubah dengan 1 dan seterusnya. Sehingga didapat 6 ditambah 10, tambah 14, tambah 18, tambah hingga tambah. Untuk rumus 4i tambah 2, kita ubah dengan batas atasnya n sehingga menjadi 4n tambah 2, sama dengan 2n kuadrat ditambah 4n. Selanjutnya kita lakukan pembuktian yang pertama, kita misalkan n sama dengan 1. 2 dikali 1 kuadrat ditambah 4 kali 1. Untuk hasilnya, 2 dikali 1 kuadrat, 2 ditambah 4 kali 1, 4. 2 tambah 4, 6. Kemudian angka pertama dari sigma tersebut yaitu angka 6. Sehingga didapat 6 sama dengan 6. Untuk n sama dengan 1, benar. Kemudian selanjutnya untuk n sama dengan k. 6 tambah 10, tambah 14, tambah 18, tambah hingga, tambah 4k, tambah 2, sama dengan 2k kuadrat ditambah 4k. Kita asumsikan untuk n sama dengan k, benar. Selanjutnya untuk n sama dengan k tambah 1. 6 tambah 10, tambah 14, tambah 18, tambah hingga, tambah 4k, tambah 2, tambah 4k, tambah 6, sama dengan 2k. Jadi, k tambah 1 dikuadratkan, tambah 4k, tambah 4k, tambah 1. Untuk membuktikan apakah n sama dengan k tambah 1 tersebut benar, akan kita lakukan pembuktian ruas kiri. Ruas kiri dari n sama dengan k tambah 1, yaitu 6, tambah 10, tambah 14, tambah 18, tambah hingga, tambah 4k, tambah 2, tambah 4k, tambah 6. Dari sini terlihat bahwa ini merupakan syarat dari n sama dengan k, sehingga kita substitusikan menjadi 2k kuadrat ditambah 4k, ditambah 4k, tambah 6. 2k kuadrat ditambah 4k, tambah 4k, kemudian 6-nya kita jabar menjadi tambah 4k, tambah 4k, tambah 4k, tambah 4k, tambah 4k, tambah 4k, tambah 4k. Sisi sebelah sini dapat kita faktorkan, dan sisi sebelah sini juga dapat kita faktorkan. Sehingga apabila difaktorkan menjadi 2k kuadrat ditambah 2k, tambah 1, ditambah 4k, tambah 1. Kemudian kita lanjutkan, 2k kuadrat, tambah 2k, tambah 1, dapat kita ubah menjadi k, tambah 1, dikuadratkan, tambah 4k, tambah 4k, tambah 1. Dari sini terlihat bahwa ruas kiri yang telah kita kerjakan telah sama dengan ruas kanan dari n sama dengan k, tambah 1, sehingga untuk n sama dengan k, tambah 1, benar. Kedua syarat telah terpenuhi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sigma dari 4i tambah 2 mulai dari i sama dengan 1 hingga n sama dengan rumus 2n kuadrat tambah 4n. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.